Hari ini saya dipanggil oleh Baris Krim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang karena memang saya ada acara di Pondok Pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya, pengasuh Pondok Pesantren itu ada acara keluarga. Jadi saya ada di Pondok Pesantren di Sukabumi itu. Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden R.A. Joko Widodo. Melalui kanal Youtubenya pada Senin 4 September 2023, Rocky Gerung mengungkap alasannya tak hadir dalam pemeriksaan. Ia mengaku, jadwal pemeriksaan di Baris Krim bertepatan dengan acaranya di Pondok Pesantren yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Bung Roky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya mangkir, Roky Gerung mangkir, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Baris Krim. Dan juga pertanyaan lain rupanya jadi juga yang Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ini hari ini saya dipanggil oleh Baris Krim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya tidak bisa datang karena memang saya ada acara di Pondok Pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya, pengasuh Pondok Pesantren di situ, ada acara keluarga. Jadi saya ada di Pondok Pesantren di Sukabumi itu, tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Baris Krim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya panjang itu, bisa masuk museum record muri ini. Jadi itu soal pidananya itu, hari ini tanggal 4. Saya tidak bisa karena itu bertepatan dengan acara saya, acara keluarga Pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat, panggilan dari pengadilan negeri Cibino, panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4567, jadi bagaimana saya bagi waktu itu? Apa tidak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya, Harissa Asrar, juga lagi diadili hari ini. Jadi bagaimana dia bisa adil, kalau dia lagi diadili, harus membiarkan lagi. Jadi ada kelecuan. Tapi saya akan penuhi nanti, panggilan kedua di barisan itu saya akan penuhi itu. Itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan. Tapi itu hal yang publik sudah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar, saya memang ada acara di Sukabumi. Dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Ya oke. Dan kebetulan yang tadi lucunya, pengacara Anda, Harissa Asrar, juga sedang sidang. Itu lengkap lah. Benar-benar ini, menurut saya ini, kalau tadi Anda bilang sebut itu musim rekod, apa, musim rekod, masuk dalam musim rekod yang kali ini, saya kira the god must be crazy. Saya kira anunya ya. Jadi saya mau nego dengan Mabes Paris Krim, supaya jangan dipanggil di hari Senin. Karena hari Senin itu hari sidangnya pengacara saya. Ya nggak mungkin itu. Harissa Asrar dari pengadilan dia sendiri, terus membela saya. Itu agak absurd. Ya, ya, ya. Oke. Jadi tolong ya, jangan ditulis mangkir ya. Memang ini apa, 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 technical difficulties. Kayak gitu ya. Kira-kira ya. Ya, itu, itu soal teknis aja tuh. Bukan, bukan mangkir. Datanya ada saya, pasti dipantau oleh Kapolres, Sukabumi silahkan saya kewaktanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.